Pagelaran event Pencaksilat Jakarta Pencaksilat Championship 2018 kembali diadakan di Gor Popki, Cibubur, Jakarta Timur. Event yang berlangsung dua hari ini akan mempertandingkan dua kategori, Pencaksilat Tunggal dan Pencaksilat Seni. Kejuaran Pencaksilat Tahunan di Jakarta, Jakarta Pencaksilat Championship 2018 memasuki hari pertamanya. Kejuaran ini diikuti oleh 2.403 peserta terbagi atas tiga kelas, sekolah dasar, sekolah menang pertama, dan sekolah menang atas. Event Pencaksilat ini merupakan salah satu event untuk mencari bibit persilat muda ke depannya. Ini salah satu event yang perlu kita support, karena dari sinilah kita mendapatkan atlet-atlet yang bagus. Tanpa adanya ini, kita akan kekurangan atlet-atlet selanjutnya. Jadi bibit-bibit yang kayak inilah yang harus kita bibit, pupuk dari sekarang. Anime masyarakat untuk menyaksikan Pencaksilat Kejuaran Tahunan ini cukup tinggi. Hal ini diduga karena Pencaksilat sukses menjadi penyumbang medali mas Indonesia terbanyak dalam Asian Games 2018. Setelah Asian Games kemarin, itu dampak aspek dominonya sangat tinggi. Dan untuk yang ke-10 ini, kita punya misi bagaimana Pencaksilat ini diangkat menjadi industri olahraga dan dipromosikan jadi Pencaksilat yang sebagai ikon-nya budaya Indonesia. Diharapkan event seperti ini akan diadakan tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Rendi Putrama, Jakarta Selamat menikmati.